P.J. Bupati Banyumas Iwanudin Iskandar mengajak ASN Banyumas untuk taat membayar zakat penghasilan setiap bulannya. Dana yang disakatkan ini nantinya akan diseluruhkan untuk pengantasan kemiskinan, pendidikan beasiswa, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan umat hingga mendukung program pemerintah. P.J. Bupati Banyumas Iwanudin Iskandar mengunjungi kantor Basnas Kabupaten Banyumas pada pekan ini. Ia datang untuk membayar zakat penghasilan yang rutin ia lakukan setiap sebulan sekali. Zakat miliknya diterima langsung oleh petugas zakat infak dan sedekah. Iwanudin menyampaikan jika dana zakat yang ia berikan setiap bulannya nantinya akan dikelola dan digunakan untuk pengantasan kemiskinan, mengurangi kebodohan melalui beasiswa dan kegiatan lain yang menjadi kebutuhan umat. Ia mengajak ASN dan seluruh masyarakat Banyumas yang sudah memenuhi kewajiban zakat untuk rutin membayarkan zakatnya. P.J. Banyumas Iwanudin Iskandar mengunjungi kantor Basnas Banyumas. P.J. Banyumas Iwanudin Iskandar mengurangi kebutuhan umat. P.J. Banyumas Iwanudin Iskandar mengurangi kebutuhan umat. Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Kabupaten Banyumas Muhammad Ridwan mengatakan, jika pembayaran zakat yang rutin menjadi tauladan bagi banyak ASN dan masyarakat, warga diimbau dapat membayar zakat penghasilannya hanya di lembaga zakat yang resmi, sehingga dana dapat dikelola dengan baik. Yang pertama kami sangat bersyukur kepada Allah SWT, kami mendapatkan anugerah Pak PJ yang hari ini menjadi pemimpin di Kabupaten Banyumas ini, beliau bisa menjadi uswah buat kita semuanya. Salah satu uswah yang hari ini bisa kita tiru adalah, beliau langsung menyetorkan zakat penghasilannya beliau melalui basis Kabupaten Banyumas. Sekali lagi, ini adalah menjadi teladan buat kita semuanya, terutama para ASN yang ada di Kabupaten Banyumas, bahwa beliau langsung mencontohkan sebagai ASN, sebagai pemimpin di Kabupaten Banyumas, beliau membayar zakatnya melalui lembaga pemerintah yang resmi, yaitu Basnas Kabupaten Banyumas. Kami sangat berharap, sekali lagi, ini menjadi contoh yang baik buat seluruh, khususnya ASN yang ada di Kabupaten Banyumas. PJ Bupati Banyumas berharap para ASN dan masyarakat yang sudah memenuhi kewajiban zakat untuk segera rutin menyisihkan penghasilan yang mereka dapat. Sehingga kemiskinan, kebodohan, dan persoalan umat lainnya dapat terbantukan. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.